selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jeffrey Nicole ini ditangkap dengan barang buti ganja seberat 6,01 gram sudah rilis kan polisnya ya di? yaudah dong jadi kita kerja dong? kerja langsung oke oke jadi ini kan rilisnya udah mau ramai bulan tapi kayaknya aku lebih kebanyakan buat latar main food gimana karena satunya ramainya aku tuh pendapatan buat berdiri di sini dan aku harus berdiri di atas kursi terus di marah dan aku harus berdiri di atas kursi sampai di tempat tinggalnya yang pengen saya sampaikan kesalahan saya kebodohan saya mencoba belanja pertama itu 19 juli kedua 19 juli pertama 17 juli cukup ya cukup ya cukup selamat menikmati oleh cara niponi cukup tadi gak boleh sebenarnya oke saya pemeriksaan dulu nanti saya kasih list pertanyaannya tapi kira-kira yang berkenan boleh coba dikasih dulu listnya kita lihat disini coba kasih ke kumat iya boleh gak boleh jangan sederhana aturan dari babes boleh gak itu saya tanya ditanyain dulu supaya kita gak salah saya tunggu ya beri tanya kalau misalnya kakak kumat sati bilang kakak babes boleh saya panggil makasih banyak iya iya mau konteksnya kakak Tumas 15 menurutnya iya pargo aja pargo gak gak usah pargo aja pargo bapak jangan kemana-mana dulu iya 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 kamu gak menerima bagaimana iya 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 bukan salah selesai ya coba pak konteks pargo pak tawar mau mengelabuhi kita semua mau mengelabuhi bupih sudah saya udah telepon ini timing timing pargo nah udah bakal itu boleh boleh men boleh silahkan ke kapolres selatan sudah saya tap silahkan go yaudah tushat atau misalku sendiri tapi pas dia jawab panjang misalnya kegiat kayak kita pas lagi traping makanya mas bagus denger sesuatu gak sebelum wawancara enggak apaan anggota anggota jeffrey nicole ditangkap polres metro jakarta selatan pada senin lalu karena positif menggunakan narkoba dan menyimpan ganja sebesar 6,01 gram yang disimpan di lemari es di kediaman yang ada di kembang nah langsung aja kita langsung ngobrol sama jeffrey nicole nicole sehat-sehat kabarnya udah sehat makasih udah oke nicole boleh diceritain mungkin dari pas pertama kali tertangkap sama polisi gitu itu kejadiannya seperti apa sih nicole waktu itu kronologisnya seperti yang dibilang pak polisi tadi mereka lagi patroli kebetulan saya lagi jalan malam gak bisa tidur cari udara udara malam aja dan kebetulan saya dicek dan ditemukan papir di kantong saya dan akhirnya dilakukan menyelidikan lebih dalam sampai ke kosan saya mama papa saya kesini kemarin tadi juga masih ada mama saya juga disana ngasih dukungan penuh support saya tahu pasti mereka kecewa kecewa sama saya bukan mereka doang banyak fan saya teman saya rekan kerja saya produser-produser saya sutradara saya saya mau minta maaf ke mereka semua udah ngecewain mereka ya berikut hasil wawancara saya dengan cek iniko nadi soparno bagus apa wawancara 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 nah karena kasus ini juga masih berlanjut jadi liputannya juga lanjut oh iya di besok tuh ada rilis tersangka baru rekannya Jeffrey Nicol iya Robert Tanto jadi dia itu adalah sutradara dari film yang bakal diperanin sama Jeffrey Nicol perkembangan re sampai detik ini juga belum ada lawyer yang mendampingi JN ini ada transaksi khusus saya salah saya minta maaf eh dia lagi mbak Nadia selamat 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 baru aja selesai press release kalau kemarin itu Jeffrey Nicol kalau sekarang namanya Mas Ertanto Robi jadi dia itu sutradara film yang bakal digerak yang kemarin utamanya kejahat yang diiksa zat itu karena dia penang juga dan yang sama alasannya kayak Jeffrey Nicol alasannya nyoba-nyoba memang katanya dia beli dari yang DPO sekarang inisialnya T terus dikirai konferensi persenya udah kelar ya taunya Jeffrey Nicol dikeluarin lagi ketemu lagi sama Nadia jadi masuk lagi deputan lagi kemudian kemudian selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih